Setiap dari kita diajari untuk menghadapi kegagalan, menghadapi situasi yang kurang sempurna, atau menghadapi lingkungan yang berbeda, kita dituntut untuk memaksakan diri menjadi sifat freksionis yang menciptakan standar tinggi untuk diri sendiri. Lalu, tidakkah kamu merasa lelah untuk terus memaksakan diri menjadi sempurna? Hambatan untuk menjadi perfeksionis normal Ada orang yang senang memberi self-reward atau hadiah bagi diri sendiri ketika berhasil, menyelesaikan sebuah tugas Hadiah tersebut bisa berubah hal kecil Tujuan utama dari hadiah tersebut adalah menjadi diri sendiri merasa berharga dan mengurangi rasa penat serta stres dalam diri Gretchen Rubin, penulis buku Better Than Be A War Menganggap bahwa memberikan hadiah kepada diri sendiri dapat membantu kita meningkatkan penguasaan diri Menerima hadiah menjadikan kita berasa berenergi, diperhatikan, dan puas Oleh sebab itu, penting bagi kita memberi self-reward Mempertimbangkan, memperhatikan kesenangan kita Dan menikmatinya sebagai pengalaman yang menyenangkan Sebaliknya, orang yang tidak pernah memberi hadiah kepada diri sendiri Cenderung merasa lelah Tidak memiliki energi Dan selalu merasa kesal Kita mungkin mengenal beberapa orang sukses yang terlihat lelah dan tidak berenergi Orang tersebut seringkali tidak ingin mengumbar kesuksesannya Mereka cenderung diam ketika berhasil mencapai mimpinya Dan mendapatkan hasil yang memuaskan Bagi mereka Prestasi yang telah dicapai adalah hal yang wajar Dan tidak perlu dibesar-besarkan Mereka juga tidak senang untuk memberi hadiah pada diri sendiri Mereka itulah yang seringkali dijuluki sebagai Dengan Imposter Syndrome Mari kita berkenalan dengan Imposter Syndrome Atau Sindrom Penipu Sindrom penipu dapat diartikan sebagai Situasi psikologis saat seseorang tidak mampu Menerima keberhasilan yang telah dicapai Orang tersebut menganggap Prestasi atau pencapaiannya berasal dari keberuntungan Atau kebetulan Sehingga tidak pantas untuk dibicarakan Atau dibanggakan Orang dengan Imposter Syndrome memiliki ketakutan Orang di sekitarnya mengetahui Jika ia ketahuan tidak sehebat dugaannya Ia selalu merasa kurang dan merasa pencapaian yang dihasilkan Belum maksimal Natalie Portman Dalam pidatonya di Universitas Hartford Menyebutkan bahwa dirinya pernah merasa tidak layak untuk belajar di Hartford Pemeran Black Swan ini merasa tidak cukup pintar Untuk bisa belajar dan mengikuti kelas di jurusan Sekolagi Hartford Selama masa kuliah Ia berusaha membuktikan diri Dengan mengikuti kelas tersulit dan berhasil lulus Sayangnya Ia tetap saja merasa tidak cukup pintar Untuk belajar di Hartford Triha Yuning Tias SPSI ME Psikolog klinis UGM menjelaskan Bahwa Imposter Syndrome Tidak termasuk dalam gangguan kejiwaan Sindrom ini bisa terjadi kepada siapa saja Orang terkenal Maupun orang biasa Anak kecil Hingga orang dewasa Ciri utama dari sindrom ini adalah Terus mempertanyakan kemampuan diri Dan merasa tidak cukup baik tentang kemampuan diri sendiri Meskipun bukan kategori gangguan kejiwaan Sindrom ini dapat mengganggu kehidupan seseorang Dan menimbulkan masalah kecemasan Stres hingga depresi Istilah sindrom penipu Pertama kali diidentifikasi oleh Sikol klinis Pauline Rose Clans and Susan E. Mace Pada 1978 Mereka mengumumkakan teori Bahwa wanita seringkali dipengaruhi oleh sindrom penipu Wanita dengan sindrom penipu ini Tidak mampu mengakui dan internalisasi prestasi Yang telah dicapainya Mereka memiliki kecenderungan untuk merasa Prestasi atau pencapaian tersebut didapatkan karena kebetulan saja Pada penelitian berikutnya Clans menambahkan bahwa tidak hanya wanita yang mengalami sindrom penipu Lelaki juga dapat mengalami sindrom ini Dan merasa takut apabila orang lain menganggap dirinya sebagai penipu Akhirnya Akhirnya Orang-orang berprestasi yang memiliki sindrom penipu Tidak ingin menunjukkan prestasinya kepada orang lain Dan tidak mengakui kesuksesan yang telah dimilikinya Villery Young dalam time.com Mengumumkakan ciri-ciri orang dengan sindrom penipu Pakar dan penulis buku tentang masalah imposter sindrom ini Melihat adanya pula sebagai berikut Sindrom penipu biasanya terjadi pada Perfeksionis yang menetapkan harapan tinggi bagi diri sendiri Pabila tidak memenuhi harapan tersebut 100% mereka akan menganggap dirinya gagal Meskipun mendapat peningkat Meskipun mendapat peringkat pertama di kelas Mereka akan tetap merasa gagal Jika mendapatkan nilai 99 Keberhasilan mendapat peringkat pertama di kelas Hanya sebuah kebetulan saja Sebuah kesalahan kecil bisa menjadikan mereka terus bertanya-tanya Tentang kelayakan diri mereka sendiri Sindrom penipu juga biasa dirasakan oleh seorang ahli Seorang ahli selalu merasa harus memperbarui informasi Pengetahuan dan wawasan mereka Mereka merasa tidak pernah cukup Dan terus menggali informasi Sebelum melakukan sebuah proyek Biasanya mereka menambahkan sertifikasi Dan pelatihan baru untuk peningkatan keterampilan Perasaan takut dianggap sebagai penipu Menjadikan mereka detail terhadap syarat Dan tidak akan melamar sebuah pekerjaan Jika mereka tidak memenuhi semua kriteria yang disebutkan oleh perusahaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!